Dalam apel siaga kelistrikan ini, Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menjelaskan bahwa tantangan terbesar kali ini adalah musim panas yang berkepanjangan. Ini berpengaruh terhadap infrastruktur PLN sehingga pengamanan dan juga persiapan menghadapi krisis sudah dipersiapkan dengan matang. PT PLN juga sudah menetapkan masa siaga yaitu H-10 dan H-7 Natal dan Tahun Baru. Masa siaga ini terhitung mulai 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024. PT PLN sudah menyiapkan pasokan listrik pada sentra-sentra keagamaan untuk membantu perayaan Natal dan di pusat keramaian di Tahun Baru serta sejumlah titik kegiatan mudik. PT PLN juga telah melakukan asesmen dan pemeliharaan preventif pada pembangkit listrik, transmisi, dan distribusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.